Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk second kabinet untuk membantu pemerintahannya di 2024 hingga 2029. Hal ini ditegaskan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad yang bilang, komposisi kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli. Sebaliknya, jatah menteri dari parpol akan lebih sedikit. Selain itu, salah satu isu yang mencuat juga soal penambahan jumlah kementerian. Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin saya, pembicaraan-pembicaraan itu kan dilakukan dinamis dan juga tadi saya bilang bahwa ini belum final. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasar Ibu menyambut positif rencana pembentukan kabinet second di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Masinton, kabinet memang harus diisi oleh profesional, bukan dipenuhi gimmick. Harusnya memang kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, dan juga politisi-politisi yang memang backgroundnya profesional. Dan bekerja memiliki profesionalitas yang tinggi dan punya integritas dan tentu semangatnya harus anti korupsi. Jadi, bekerja sepenuh hati tidak dengan gimmick. Nah, karena juga kita lihat ya banyak, oh pada ketularan ini, ketularan virus gimmick-gimmick. Sementara Partai Demokrat dan PKS mengaku sudah diajak berbincang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, dirinya siap jika kembali ditunjuk menjadi Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ya, tentu Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Mbak Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024 kemarin. Sehingga kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat termasuk saya sendiri, tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Penyusunan komposisi Kabinet baru jadi hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Dengan visi Kabinet Zekern di tengah kondisi menampung banyak parposjak pemilu, diharapkan ini bukanlah gimmick politik belaka, melainkan harapan pada Presiden dan pemerintah baru yang menjalankan tugas tanpa tekanan pihak manapun. Tim Liputan, Kompas TV Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Zekern Kabinet atau orang profesional dan ahli untuk mengisi kursi pemerintahan yang mendatang. Meskipun begitu hal ini disebut masih dinamis. Lalu apakah benar komposisi profesional akan lebih banyak di era pemerintahan Prabowo Gibran? Dan bagaimana dengan jatah menteri dari partai politik? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang tersambung melalui sambungan virtual. Ada jurubicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, lalu Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, serta peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu. Ya, selamat pagi mas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas, Herzaki, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Daniel, kita ketemu lagi dengan topik yang sama tapi kita majukan isunya. Emang Zaken Kabinet ini disebut untuk pemerintahan Pak Prabowo yang kita bahas sebelumnya, tetap sepertinya akan melibatkan partai politik, karena partai politik juga di dalamnya terisi, kalau kata Anda juga orang-orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Tapi bagaimana kalau partai politik ini tidak mengintervensi? Jadi bagaimana agar partai politik ini tidak mengintervensi atau cawe-cawe pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran? Mas Gibran, Bung Daniel. Ya, agaknya Pak Prabowo paham betul ya terkait dengan hak prioritas yang beliau miliki. Dan Pak Prabowo sejak awal menyampaikan bahwasannya Zaken Kabinet atau kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional itu adalah keharusan. Nah, keharusan yang dimaksud adalah tentu profesionalisme yang dimaksud adalah bagaimana agar orang-orang yang diusulkan oleh partai politik atau non-partai politik memang mereka berangkat dari orang-orang yang memiliki, saya sering ulangi, kompetensi yang tinggi, unggul, advantage, kira-kira begitu. Kemudian kedua punya integritas, kemudian ketiga punya loyalitas. Tiga poin teratas ini sangat penting dimiliki. Nah, kemudian yang kedua loyalitas, yang kedua integritas. Integritas ya tadi saya sebutkan dan sering kali saya ulangi, komitmen Pak Prabowo ingin memastikan pemerintahan yang bersih itu bukan basa-basi. Itu komitmen yang ingin beliau hadirkan dan ingin memastikan bottlenecking pembangunan yang disebabkan oleh praktek-praktek korupsi, itu bisa segera dianulir. Sehingga kita bisa mengakselerasi agenda-agenda pembangunan. Ketiga tentu adalah loyalitas. Nah, ini tadi menyangkut pertanyaan Anda tadi, Mas Randi. Jadi ketika menjadi Menteri Pak Prabowo, loyalitas ganda itu tidak boleh lagi terjadi. Maknanya adalah intervensi partai politik, intervensi pihak lain tentu tidak diharapkan. Dan loyalitas itu yang diharapkan adalah sepenuhnya terhadap Presiden. Dan tentu makna loyalitas ini adalah makna yang positif bagaimana agar fokus kerja-kerja kabinet itu dipastikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat banyak, bukan yang lain. Nah, artinya komunikasi Pak Prabowo dengan pari politik itu berjalan dengan baik dengan tiga nilai-nilai yang sudah disampaikan kepada semua partai. Dan saya yakin semua partai memahami ini dan... Ya, Bung Daniel sepertinya ada gangguan komunikasi sedikit bahwa tadi intinya bahwa loyalitas jadi patokan yang utama begitu. Meskipun ada partai politik di dalam Zakian Kabinet nantinya, tetap loyalitas dijadikan acuan agar tidak ada intervensi yang lebih jauh dari partai politik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saya ke Bung Zaki terlebih dahulu nanti sambil menunggu Bung Daniel tersambung kembali. Bung Zaki, Partai Demokrat ini sudah diajak atau berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk penyusunan kabinet kira-kira apa saja isinya? Ya, terima kasih. Ya. Ya, pertama yang kami sampaikan, kalau misalnya mengenai struktur komposisi kabinet itu, termasuk siapa-siapa saja yang akan mengisi, itu tentunya sepenuhnya merupakan wawana dan hak objektif dari Pak Prabowo-Gibran tuh, selaku Presiden terpilih. Ya, kalau diajak bicara diskusi, ya, terkait dengan hal ini, tentunya Ketua Mungkami, Mas AHY, dan beberapa kesempatan memang seringkali berdiskusi dengan beliau. Tetapi diskusi ini tidak terbatas dan tidak hanya mengenai komposisi, tetapi lebih banyak berbicara mengenai tantangan-tantangan ke depan, bagaimana kita bersama-sama sebagai bangsa, bisa mengatasi permasalahan yang semakin kompleks hari ini. Kita tahu bagaimana situasi global semakin tidak pasti. Ya, ada isu Alistina misalnya hari ini, belum selesai juga hari ini. Ya, bagaimana satu negara katakanlah bisa ngebom negara lain dengan seenaknya berbulan-bulan tanpa ada yang bisa menghentikan. Nah, ini kan menjadi isu bagaimana hukum internasional, lembaga-lembaga internasional itu seakan-akan tidak punya gigi gitu. Nah, ini kan jadi isu juga. Lalu bagaimana kemudian ini berpengaruh juga dalam konteks di politik luar negeri kita. Nah, jadi kalau yang berbicara mengenai kabinet, itu lagi-lagi yang dipokuskan adalah bagaimana kita mengisi kabinet ini agar bisa mengatasi permasalahan dengan baik. Nah, Mas Ahaye dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu juga menegaskan kalau Olimpi, the true leaders, ya, atau seorang statement, itu berpikir bukan mengenai next election, tetapi berpikir bagaimana generasi selanjutnya. Nah, dan itulah yang sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo hari ini. Kita tahu, kita tahu, berbicara mengenai perbaikan nutrisi, berbicara mengenai perbaikan pendidikan, itu hasilnya belum tentu akan diperoleh, akan bisa kita lihat di era Pak Prabowo lima tahun ini gitu. Tetapi bisa jadi 10-15 tahun ke depan. Tetapi hari ini komitmen Pak Prabowo yang sejalan dengan kami, Demokrat dan Mas Ahaye adalah bagaimana menyiapkan fondasi yang kuat menuju ke Indonesia emas nanti. Nah, jadi itu perbincangannya lebih baik seputar itu, Mas. Ya, tentu kebicaraan sama komposisi, pasti ada. Tetapi itu bukan yang menjadi utama, ada sesinya, ada saatnya, dibas secara spesifik. Tapi lagi-lagi Demokrat, ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan, ya, dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo di Lutres 2024 ini, juga punya komitmen yang sama sejak awal. Kita akan terus mengawal pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran selama 2024 sampai dengan 2029. Masalah posisi, di mana, tanggung jawabnya apa, itu semua adalah pembicaraan khusus antara Pak Prabowo tentu dengan Ketua Umum kami. Pada saatnya nanti akan disampaikan kepada publik, yang pasti Demokrat, kami, seluruh kader, dari seluruh peloset penjuru, di posisi apapun, mendapat tugas dan tanggung jawab apapun, baik di kabinet, maupun tidak di kabinet, komitmennya sama. Bagaimana memastikan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo, visi, misi, dan program kerja beliau, itu benar-benar bisa terwujud dalam lima tahun ini. Oke, Demokrat lebih memilih untuk membahas substansi tantangan bangsa ke depan, dibandingkan untuk membicarakan komposisi meskipun di sisi lain memang orang-orang yang berada di sekeliling lingkarannya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kabinet Zaken ini tetap akan diterapkan nanti di kabinet yang mendatang. Tapi saya ingin tahu juga dari Partai Demokrat soal pernyataan Pak Prabowo dan juga orang-orang di sekelilingnya soal kabinet Zaken ini. Bagaimana di sisi lain, Mas Ahaya juga tadi dalam berita pengantar mengatakan siap jika ingin diminta kembali untuk mengisi posisi kabinet, Bung Zaki? Ya, tentu kalau bicara mengenai Zaken kabinet, nantinya kabinet ini akan baik diisi oleh profesional ya. Kalau dari namanya, tentu akan mendukung gitu. Karena bagaimanapun kami percaya, ya, ini hari ini ada akademisi juga, ada prof ya, si tujuh juga gitu. Bagaimanapun ya, profesional, akademisi itu bagian integral, tidak terpisahkan, ya. Seharusnya dalam pembangunan kita. Ya, saya mengutip kembali nih, ucapan dari Mas Ahaya, ya, ketahu kami gitu. Bahwa politisi tanpa akademisi itu hanya akan menghasilkan kebijakan yang irasional gitu, ya. Kemudian kalau akademisi misalnya tidak dekat dengan politisi atau membuat kebijakan, ujung-ujungnya hanya membuat tangan-angan belakang gitu. Punya ide gagasan besar itu tidak bisa terhujud. Nah, dalam konteks itulah kenapa kami, Demokrat juga, jika Pak Trebo ingin meneruskan kabinet ya, memang sejak awal kami juga mendukung itu gitu. Katakanlah, ada porsi partai, ya wajar, kenamanya juga kita, ini kan realita politik, ya. Pendukung beliau, pengusung beliau yang berjuang bersama, sebagian besar adalah partai politik. Tapi kita tentu tidak bisa melupakan yang namanya profesionalisme tadi. Lalu kalau misalnya tadi dikatakan mengenai loyalitas gitu. Bahwa nanti kalau sudah dikabinet, program partai politik ini tidak setia nih kepada Pak Trebo itu kesalahan besar, menurut kami. Karena apa? Ya seperti ditegaskan berulang kali, ya oleh Pak SBI misalnya. Dan kemudian juga tentu oleh Mas Ahi terakhir kali disampaikan. Kesetiaan kepada partai itu, ya itu berhenti. Ketika mendapat tugas dan tanggung jawab dari negara. Masih pun tetap, sebagai kader partai, punya komitmen ya, punya tanggung jawab. Tetapi yang paling penting, ketika menjadi abdi negara, tugas utamanya untuk bangsa dan negara, ini yang menjadi komitmen. Dan kita tahu Mas, hari ini coba. Mas Ahi ini ketemu partai demokrasi, ya. Kita sering kali misalnya dalam konteks berbeda pandangan dengan pemerintah. Tetapi begitu masuk di dalam kabinet, pimpinannya namanya Pak Presiden Jokowi Dodo. Ya itulah yang menjadi, istilahnya itu aran-aran beliau lah. Yang kemudian menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi nggak ada lagi ceritanya, titipan-titipan yang lain gitu. Fokus utama adalah, begitu hari ini di kabinet, tugas tanggung jawabnya adalah menghabi. Untuk bangsa dan negara, bagaimana bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Di luar, kami tugasnya memberikan masukan, karena kami tidak melakukan secara langsung gitu kan. Tugas tanggung jawabnya, tetapi begitu di dalam, tugas dan tanggung jawab ini itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dan komitannya kepada Presiden, karena sebagai rekonstruksi bangsa dan negara. Ya, saya ke Ibu Siti Zuhro yang biasanya saya akrab, siapannya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau Anda percaya Kabinet Zaken Prabowo Gibran ini bukan bahasa bahasa? Iya, katanya kita harus optimis ya. Jadi, kalau optimis nanti Mas Daniel marah kalau nggak optimis. Kita optimis, kita positif ya, bahwa memang akan terjadi pergantian rezim. Tanggal 20 Oktober ini countdown, sekarang tinggal mungkin, tinggal 34 hari ya Mas Zaki ya? Tidak lama lagi. Yang itu, mundur gitu ya istilahnya. Apakah memang kalau ada nawaitu ya, nawaitu bukan niat lagi nih, nawaitu gitu. Untuk membangun Kabinet Zaken, Kabinet Ahli, bukan Kabinet Transaksional, bukan ya. Tapi Kabinet Profesional, kan gitu. Maka memang ini ada filosofi, ada teks dan konteksnya. Saya melihat memang filosofinya ini sisi presidensial ya. Nanti RI1 sebagai gitu ya, kepala negara, kepala pemerintahan akan memimpin negara RCP Lago yang unik ini. Ada 545 daerah ini, luar biasa ini, banyaknya. Nah, dalam konteks itu, Pak Prabowo juga mendapatkan satu legesi gitu ya, warisan. Tidak warisan positif saja, tapi warisan tugas-tugas yang luar biasa. Pekerjaan rumah yang belum terlaksanakan itu sangat amat banyak ekspektasi masyarakat luas, sangat besar terhadap Pak Prabowo. Maka dibawa kepemimpinan Pak Prabowo yang kita harapkan tentu, rakyat mengharapkan ada betul-betul a leader with strong leadership-nya gitu ya. Seorang pemimpin dengan kepemimpinan kuatnya itu berpihak pada tentu membangun Indonesia memihaki bangsa sendiri. Dalam kaitan itulah, maka sebagai sistem presidensial, dan nanti yang terjadi adalah bahwa menteri itu pembantu presiden, maka loyalitasnya kepada presiden, ini adalah hak prerogatif presiden, maka presiden punya semacam target-target. Cuma 4 tahun loh itu, tidak 5 tahun, karena 1 tahun kemudian adalah sibuk lagi menyiapkan suksesi atau pemilu gitu ya. Maka sampai tahun 2028, silahkan sekarang Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi eksekutif tadi itu, mulai mentargetkan. Kalau ini tidak dipegang oleh ahlinya, oleh profesional, saya tidak membuat pembedaan ini partai atau tidak partai, profesional saja. Orang yang tidak terkena kasus apapun, pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kasus korupsi itu, yaudahlah, jangan disimpan dulu. Itu akan menjadi apa katanya toksit kan gitu ya. Nah maka itulah yang dipimpin. Begitu dipilih, begitu diberikan amanah gitu ya, menjadi pimpinan tertinggi di birokrasi maupun lembaga, di saat itu memahami. Maka ada wanti-wanti. Ada kementerian-kementerian tertentu gitu ya, yang amat sangat membutuhkan tidak hanya profesionalisme, tapi tidak boleh partisan gitu kan. Jangan coba-coba, ini trial and error di eralnya Pak Jokowi, sudah lah, selesai gitu ya. Jangan diuji coba lagi, ada nanti menteri yang dilantik dengan hormat, diangkat dengan hormat, diberhentikan tidak hormat gitu ya, dilantik lagi dengan hormat itu bisa tiga kali. Jangan ada reshuffle yang seperti itu. Jadi cukup yang sudah-sudah cukup ya, yang akan datang betul-betul, seakan kabinet ini kabinet profesional, bukan kabinet transaksional, maka pilihlah orang-orang yang betul-betul terseleksi gitu ya. secara tentu integritasnya dan kompetensinya itu. Oke, tapi begini Mbak Wih, Zakin Kabinet Prabowo ini kan disebut-sebut berbeda dengan yang ada di tahun 50-an. Kita ketahui di tahun 50-an itu ada Kabinet Nasir, Kabinet Wilopo, lalu juga ada Kabinet Juanda gitu ya. Tapi ujung-ujungnya rontok karena alasan instabilitas politik. Nah, bagaimana melihat ini juga? Karena ternyata partai politik punya peran untuk menjaga stabilitas politik di internal pemerintahan, Mbak Wih. Ya, karena pilar utamanya demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila kita ini partai politik, maka partai politik ya memang harus dikedepankan. Maka kenapa saya mengatakan, ketika saya mengatakan profesional, sama sekali tidak membedakan atau lalu menafikan keberadaan partai. Tidak. Tapi partai punya tanggung jawab moral. Ketika mengusung kadernya, gitu, jangan karena nepotisme, jangan. Maka pilihlah dari, katakan ini demokrat kan mungkin banyak kader yang luar biasa. Demikian juga Gerindra. Demikian juga nanti partai Golkar. Mintakan orang-orang teknokratik yang bisa memimpin birokrasi. Yang punya, gitu ya, apa, kepemahaman yang bagus tentang birokrasi Indonesia. Ini bukan memimpin, katakan perusahaan-perusahaan yang skala kecil. Ini negara bangsa, ini NKRI, gitu. Maka jangan uji coba seperti memberikan satu kementerian tertentu, uji coba dengan orang-orang yang kelihatannya secara kamuflase oke, secara popularitas. Jangan. Jangan itu yang dilakukan. Betul-betul ekspertisnya itu bisa dipertanggung jawabkan. Dan saya tidak ragu untuk mengatakan Pak Prabowo tidak akan miss tentang itu, gitu ya. Dengan semua CV yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan, maka Zaken Kabinet kali ini tentu harus mempertimbangkan kemungkinan, gitu ya, resistensi yang diekspresikan oleh partai-partai. Tetap partai-partai mendapatkan haknya, gitu ya, persentasenya. Tapi tolong digarisbawahi oleh Pak Prabowo, tolong partai-partai ikut bertanggung jawab, mempromosikan kadernya itu ketika Pak Prabowo tidak boleh intervensi, katakan milik sewenang-wenang, gitu, dari partai-partai. Tapi partai-partai yang harus punya satu otori, apa ya, tanggung jawab penuh tadi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, tentu kalau ini yang terjadi kesepahaman. Jadi ada kerelaan, keikhlasan dari partai juga, melihat bahwa Pak Prabowo juga membutuhkan profesional non-partai, profesional dari partai. Jadi sama, jangan salah di partai-partai banyak orang profesional, cuman masalahnya tidak diberi kesempatan, kan gitu. Nah, kali ini berikan, jangan karena nepotis. Seperti Mas Zaki ini, di depan saya, calon-calon pemimpin ini. Ada yang di birokasi atau di lembaga, gitu. Mas Anar, Mas Zaki, gitu. Tapi apakah mereka qualified? Kalau saya mengatakan qualified banget, dengan jiwa mudanya dan sebagainya, berindikasi korupsi atau melanggar etika dan sebagainya. Jadi menurut saya bagus, gitu. Nah, seorang teknokrat, seorang ahli, saintis yang ada di dalam partai politik, ini harus jeli dibidik oleh seorang Prabowo Subianto. Lalu, bagaimana sejauh ini pemetaan dari seorang Prabowo Subianto, presiden terpilih kita yang akan dilantik 20 Oktober, untuk melihat scouting, gitu ya, orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas sebagai saintis, ahli, dan teknokrat yang ada di partai politik. Saya akan tanyakan ke Bung Daniel setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi dikatakan bahwa meskipun orang partai politik, tapi kalau dia seorang teknokrat, seorang saintis, seorang pemikir, seorang ahli, begitu, harus dibidik oleh seorang Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai presiden terpilih nanti pada 20 Oktober 2024. Lalu, sejauh mana scouting atau penelusuran pada orang-orang yang punya keahlian ini, saya tanyakan ke Bung Daniel Ansan Sireman Jutok sebagai jurubicara Prabowo Subianto. Sudah dilakukankah dan bagaimana pembetaannya, Bung Daniel? Ya, Pak Prabowo secara pribadi tentu punya cara untuk melakukan screening terhadap mereka-mereka yang dianggap Pak Prabowo punya kompetensi, punya integritas, dan punya loyalitas. Kemudian, kedua, Pak Prabowo tentu dibantu oleh tim-tim kecil untuk memberikan masukan kepada beliau terkait dengan persona-persona yang diprediksi atau ditawarkan menjadi pembantu beliau nanti di kabinet. Namun, yang perlu diperhatikan tadi yang disampaikan Mbak Wiwi, ya begitulah kira-kira perspektif yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak melihat latar belakang partai politik atau non-partai politik. Syarat utamanya adalah tiga hal yang saya sebutkan tadi. Nah, namun kalau kemudian ditanya misalnya apakah kemudian mereka-mereka ini nanti tidak menyebabkan instabilitas politik, misalnya karena berangkat dari mereka-mereka yang dianggap tidak kuat di partai politik. Saya pikir tidak ya. Sejak awal, kondisinya berbeda. Misalnya, zakon kabinet versi Bung Karno, karena sistemnya parlementer di satu sisi, di sisi lain, zakon kabinet yang dengan perspektif Pak Prabowo ini adalah justru menempatkan partai politik sebagai produsen pertama dan utama. Produsen pertama dan utama saya maksud adalah partai politik silahkan menawarkan kader-kadernya atau simpatisannya dengan syarat ya mereka tadi profesional. Mereka punya kompetensi yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Jadi, Pak Prabowo ketika minta dari partai politik, misalnya silahkan dua-tiga orang dari partai politik A. Tidak kemudian itu tanpa garansi atau tanpa screening dari Pak Prabowo. Tidak. Bisa jadi yang diajukan misalnya Mahmud, kemudian si Mahmud ini tidak layak ya, kemudian diminta diganti oleh Ahmad misalnya. Bisa begitu. Jadi, dalam konteks itu Pak Prabowo anggap kalau ini tidak pantas dan tidak cocok, ya Pak Prabowo bisa minta ganti silahkan partai politik cari yang lain. Jadi, sepenuhnya tidak sepenuhnya misalnya dari Demokrat mawarkan si A, B, dan si C, kemudian si A dan si C itulah yang kemudian akan jadi menteri. Tapi kemudian bisa jadi Pak Prabowo tidak merasa pantas dan cocok. Misalnya si B, maka si B diminta diganti oleh Partai Demokrat. Dan PT Demokrat bisa mengajukan calon yang lain. Kira-kira begitu secara teknis, Mas Randi. Tapi alih-alih partai politik yang menawarkan, mengapa tidak Pak Prabowo saja yang langsung deep dive, menyelam langsung ke partai politik untuk scouting, melihat orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas? Karena benar kata Mbak Wi tadi, seorang teknokrat, saintis, pemikir yang ada di partai politik, kadang-kadang belum dikasih atau bahkan tidak dikasih kesempatan. Yang muncul justru orang-orang petinggi-petingginya, ketua umumnya, sekjennya, atau wakil sekjen, atau wakil ketua umumnya. Bagaimana, Bung Daniel, soal ini? Mas Randi, inilah namanya proses dialektika dalam demokrasi. Partai politik punya saham besar dalam proses politik mendukung Pak Prabowo. Di sisi lain, Pak Prabowo dan partai politik punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan kerja pemerintahan 5 tahun ke depan itu berjalan dengan efektif, punya integritas tinggi, dan bisa melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat. Nah, sehingga proses dialektika misalnya, Pak Prabowo menyampaikan syarat saya ABCD yang tadi sering saya sebutkan, Nah, kemudian itu ditangkap oleh partai politik, diterjemahkan oleh partai politik, kemudian diajukan oleh partai politik. Dan Anda jangan salah juga, kemudian ketua umum-ketua umum partai politik itu tentu mereka akan punya kompetensi masing-masing. Nah, tentu mereka akan memilih kementerian atau akan ditunjuk oleh Pak Prabowo kementerian yang dianggap Pak Prabowo itu bersesuaian dengan mereka. Ya kan, misalnya sebutlah beberapa ketua umum partai politik. Mereka punya pengalaman panjang di bidangnya masing-masing, sehingga secara otomatis mereka akan ditempatkan atau akan dipilihkan kementerian yang dianggap Pak Prabowo itu bersesuaian dengan kapasitas dan kompetensi mereka. Oke, nah kalau gitu bicara soal tawar menawar atau sodor menyodorkan nama dari partai politik untuk menjadi menteri, Bung Zaki dari Demokrat sudah menyodorkan siapa saja nama-namanya nih? Ya, ini kalau bicara nama sodor menyodorkan ini ranahnya Presiden terpilih Pak Prabowo dan ketua umum kami Mas Ahaye. Karena bagaimanapun kalau diskusi tentu dilakukan di internal gitu. Tapi bagaimanapun keputusan akhir tentunya adalah tanggung jawab dari ketua umum kami. Sederhananya begini, sederhananya begini. Kabinet ini kan adalah wajahnya Pak Prabowo selama lima tahun ke depan. Nah begitu juga, setiap kader demokrat yang diusulkan kepada Pak Prabowo itu mewakili wajah partai kami dan juga ketua umum kami Mas Ahaye. Karena bagaimanapun mereferensikan orang, menyodorkan nama. Ini sama saja penjaminnya adalah ia menyodorkan nama itu gitu. Tentu Mas Ahaye selaku ketua umum kami akan sangat berhati-hati gitu. Dan menyeleksi betul. Dan mempertimbangkan berbagai aspek. Tidak ada ceritanya orang yang tidak pernah kelihatan atau datang dari langit mendadak disodorkan itu nggak ada. Tapi tentu yang punya jejak rekam panjang bersama kami, Partai Demokrat sudah teruji loyalitas minimal di tahapan di tingkatan partai. Nah dengan demikian kalau sudah teruji loyalitasnya di tingkatan partai, tentunya untuk di tingkat negara ada kecindungan bisa untuk loyal juga. Tapi kalau orang yang ujuk-ujuk datangnya di persimpangan jalan, menunggu di tikungan, berarti tidak pernah berkeringat, berjuang bersama, tentunya ini juga nilainya agak berbeda gitu. Dengan yang sejak bersama. Ya begitu juga dengan Pak Prabowo. Tentunya kan seperti disampaikan oleh ketemu kami Mas Ahaye, bahwa Demokrat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo gitu. Sehingga ini menjadi suatu bentuk keyakinan ya, bukti jejak rekam bahwa lima tahun ke depan, kami ini akan sungguh-sungguh dan serius gitu, berjuang bersama Pak Prabowo. Jadi tadi lagi-lagi berbicara mengenai nama, ya biarkanlah itu yang menjadi ranah dari Pak Prabowo selaku presiden, terpilih tentu dari Demokrat, Mas Ahaye, Ketua Umum kami adalah penentu akhir. Karena lagi-lagi, wajah Demokrat lima tahun ke depan di bangsa ini juga tergantung dari kader Demokrat yang disodorkan, yang dipercayakan kepada Pak Prabowo untuk bisa membantu Pak Prabowo di kabinet. Jadi tentu ini proses yang tidak mudah ya, tidak mudah dan kalau bicara mengenai transaksional, jauhlah dari kata itu karena lagi-lagi ini buat bangsa dan negara, kita tahu sendiri bagaimana Mas Ahaye ya, selangat serius. Dan tadi bicara mengenai kompetensi, ya Ketua Umum itu kan kompetensinya luar biasa. Ya hari ini terakhir juga habis kuliah ya, baru aja lulus ujian dokter di Universitas Erlangga, dan semua prosesnya bisa dilihat, tidak ujuk-ujuk jadi dokter gitu. Di kampus yang mungkin kita nggak pernah dengar, tetapi prosesnya dari kuliah, ujian perposa, ujian kelayakan, sampai ujian tertutup, itu semua bisa ada rekamannya, ada jejak rekamnya gitu ya, dan pemikiran-pemikiran bisa dilihat. Nah, dan juga tentu pengurus-pengurus kalau di Demokrat hari ini contohnya. Semuanya itu yang paling penting dan terutama adalah kompetensi gitu. Pada saat bisa menduduki posisi atas, itu memang memiliki kapasitas-kapabilitas dan jejak rekam di bidangnya masing-masing, tentu terseleksi melalui proses yang panjang, termasuk dengan masalah loyalitas tadi gitu. Jadi memang kami meyakini, lima tahun ke depan, ini masa yang sangat krusial. Tantangan kita bukan di dalam aja ya, bukan sesama kita nih, partai politik misalnya, tapi tantangannya adalah bagaimana middle income trap. Ini mesti diatasi. Lalu ada SDGs ya, tahun 2030 yang ingin kita capai, dan milestone menuju ke Indonesia emas 2045. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, kerja-kerja besar kita bersama. Oke, bicara soal rekam jejak, Mbak Wi, begini, saya paham betul bahwa hak prioritas presiden untuk memilih menteri-menterinya itu punya hak tertinggi, begitu ya presiden. Tapi begini, dalam kultur pemilihan menteri sebelum-sebelumnya kan tiba-tiba sudah dipilih, alih-alih siapa yang menyodorkan atau ditunjuk, tapi kita sudah tahunya ketika sudah dipilih. Tapi sebenarnya rakyat berhak tahu nggak sih calon-calon menteri yang akan dipilih presiden itu, Mbak Wi? Iya, ini pertanyaan penting ya, karena pilpresnya itu bukan pilpres oleh MPR. Betul. Kedaulatan tertinggi ada di MPR, bukan seperti itu, karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, hanya lembaga tinggi negara. Kemarin yang punya kedaulatan itu rakyat, maka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat wajib well-informed, mendapatkan informasi itu. Karena yang memilih Pak Prabowo itu di atas 60 persen ya, gitu. Suaranya Mas Hanis sama Mas Ganjar di dobel aja, nggak ngejar, kan gitu. Maka dalam keadaan seperti itu, ekspektasi masyarakat itu sangat besar. Dalam keadaan sangat besar seperti ini, maka tugas dari Pak Prabowo adalah meyakinkan kembali, melakukan konsolidasi dengan semua partai, yang sekarang plus ya, tidak hanya yang dulu, tapi kata Mas Zaki tadi, ada yang plus-plus yang sudah nunggu beberapa lama tadi itu, kan. Nah, kalau keadaannya seperti itu, dipahamkan kembali. Jadi ada review ulang, apa target kita ke depan, sampai 2029. Katakan paling cepat, paling lambat itu 2028, karena 2029 itu sudah sibuk banget dengan pemilu. Maka, yang menurut saya, membangun prakondisi untuk Indonesia Emas 2045, itu menjadi semacam kewajiban Pak Prabowo. Oleh karena itu, kalau ada kesepahaman, kebersamaan, gitu ya, dengan semua elit partai yang mendukung, gitu ya, dan bahkan disampaikan kepada, luas kepada masyarakat, di situ akan ada keperpihakan. Jadi, ada keseriusan bersama. Bukan transaksional loh ini, gitu. Lalu Pak Prabowo menunjukkan, setiap menteri yang diberikan kepada kami, diserahkan kepada kami, itu betul-betul yang sudah secara checklist, secara life history-nya, gitu ya, CV-nya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan dari antah-berantah, kan gitu. Maka ketika kepercayaan publik itu tinggi, ini lega banget Pak Prabowo. Tapi kalau sudah dari awal, tidak ada kesepahaman antara rakyat luas yang memilih, gitu ya, dengan Pak Prabowo dan koalisinya. Jadi, jalan masing-masing ini, sangat elitis, masing-masing jalan, lalu terjadi benturan, karena tidak percaya masyarakat. Ini mau dibawa kemana ini? Indonesia, ke depan, kan gitu. Maka memang sebagusnya, ini kita mendengar zakon kabinet aja sudah bagus, bukan transaksional, gitu kan. Kita sudah bagus. Sekarang tinggal disampaikan, siapa dari menteri-menteri yang akan duduk di sekitar 44 kementerian lembaga ini gemuk banget. Zakon kabinet dibangun dengan postur, gitu ya, kabinet agak gemuk, kan gitu. Pasti harus berdampak positif. Ini kan lagi-lagi, masyarakat harus excuse, gitu. Mestinya 34, harus 44, kan gitu. Apa ini rewardnya itu? Apa kemanfaatan, keuntungannya? Jadi, yang katakan semacam prospek itu sudah kita harus antisipasi, gitu ya. Apakah ini akan prospeknya jauh lebih positif dengan zakon kabinet yang kabinetnya gemuk, kan gitu ya. Tapi profesional, profesionalitasnya, integritasnya, loyalitasnya, karena setiap siapapun dari partai politik yang menjadi menteri, itu dia tidak hanya mempromosikan individual dirinya, tapi membawa bendera partainya, membawa pula nama besar dari presiden, kan gitu, pemerintahan Indonesia. Jadi, achievement tadi itu yang kita tuntut dari setiap menteri maupun wakil menteri, sekarang banyak banget itu. Menteri, wakil menteri, lalu kepala-kepala di badan, komite, dan sebagainya. Seperti saya sekarang ada di BRIN, gitu ya. BRIN ini mau kemana ini? Mau diapakan, kan gitu. Mohon ini dikelola dengan bagus. Diletakkan pemimpin untuk, pemimpin risk tech ini yang bagus, penelitian yang bagus, inovasinya yang bagus, untuk membackup, tadi itu Mas Zaki bilang, middle come in, eh, trap, eh, apa itu? Kalau nggak salah, apa istilahnya? Middle come trap, ya. Nah, itu. Middle income trap. Jadi kita bisa memberikan solusi terhadap stagnasi kita ada di middle income trap tadi, yang kita harapkan. Sehingga para menteri ini juga legit, bukan hanya dari presiden dan partai politik, tapi legit dari rakyat. Nah, saya tanya ke Bung Daniel, kalau begitu dari unsur perwakilan rakyat ini, alih-alih menanyakan kepada partai politik, dari unsur rakyat ini siapa yang diajak bicara oleh Pak Prabowo untuk urusan memilih menteri ini? Mas Randi kan memang rumitnya membentuk kabinet di Indonesia, itu juga harus mengakomodir berbagai unsur, selain partai politik tentu, kemudian syaratnya tadi tetap, syaratnya tiga hal tadi yang saya sebut di awal, tapi secara demografis begitu, secara geografis kan juga harus mempertimbangkan unsur-unsur lain. Misalnya unsur perempuan, kemudian juga ada perspektif ormas, ormas keagamaan, dan sebagainya. Kemudian yang memang menjadi, apa namanya, secara historis punya sejarah panjang sebagai founding institution bagi Republik Indonesia, termasuk dari sisi geografis, misalnya timur Indonesia, barat Indonesia, dan sebagainya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang merefleksikan keindonesiaan tersebut, dan itulah yang sedang diformulasikan oleh Pak Prabowo, selain tentu partai politik. Untuk milih orang-orang dari partai politik pun, unsur-unsur tadi itu dipertimbangkan. Jadi, Anda bayangkan tingkat kerumitannya, apakah ini akan memuaskan semua pihak? Pasti, pasti tidak akan memuaskan. Pasti ada yang kecewa. Dan bahkan kami misalnya, orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo, ya dalam posisi memahami betul kerumitan yang dialami oleh Pak Prabowo. Makanya banyak orang ketika menganggap, oh ya, orang-orang dekat Pak Prabowo pasti jadi menteri dan segala macam. Kami selalu dalam posisi, tidak kami orang-orang yang siap memastikan Pak Prabowo bisa mengakonomodir semua pihak, kemudian bisa memastikan kepemimpinan beliau nanti efektif dan efisien. Karena ini kadang-kadang diskusi kita dalamnya ada kami yang ada di dalam, misalnya dalam hal konteks politik, ini bukan terkait sekedar hanya ada yang berjasa atau tidak berjasa. Kadang-kadang orang yang dekat, sudah lama berjuang, selalu punya perspektif, oh ya kami yang paling berjasa, sudah mendampingi Pak Prabowo, tidak seperti itu perspektifnya. Egoismenya tidak sekedar terkait dengan itu, tapi terkait dengan mengakomodir banyak unsur keindonesiaan yang sangat kompleks itu. Inilah seninya memimpin Indonesia. Dan kami berkeyakinan, seperti tadi saya sebutkan, semaksimal mungkin Pak Prabowo meminimalkan take-off, artinya yang kecewa. Pasti ada, tapi harus diminimalkan. Kira-kira begitu. Oke, terakhir untuk Bung Zaki, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Prabowo dari Partai Demokrat, sebelum nanti ditetapkan orang-orang yang terpilih untuk menjadi Menteri? Ya, kalau apa yang ingin disampaikan itu, semua sudah disampaikan. Oh, sudah disampaikan. Kepada Pak Prabowo. Beliau ini masih berdiskusi dengan Pak Prabowo, meskipun memang tidak semuanya dia sesuai publik, yang pasti Demokrat punya komitmen. Lima tahun ke depan merupakan masa-masa Kursia, dan kami akan selalu setia mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran selama lima tahun. Di posisi manapun, kadang-kadang kami seluruh Indonesia siap untuk terus memastikan program-program beliau, gagasan-gagasan besar beliau, itu benar-benar terwujud dan dirasakan betul manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi komitmen awal kami dan ini akan kami jaga terus sesuai dengan arahan dari Ketua Umum kami, Mas Ahaye. Oke. Tadi, kalau disinggung oleh Bung Daniel, memang untuk pemilihan Menteri ini, we cannot please everyone. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tapi at least, ya, paling tidak, ini legitimate kepada pemilih Prabowo Subianto yang hampir jumlahnya hampir 60% dari pemilih yang ada di Indonesia pada saat Pilpres 2024 lalu. Semoga demikian. Kita doakan berselamat. Terima kasih. Saya bisa nambahin dikit, Mas. Ya, silahkan, Mbak Wi. Singkatlah. Yang penting itu jangan try and error lagi. Saya yakin Pak Prabowo tidak mau itu. Maka, pilihlah orang yang tepat. Dalam arti, satu ya, mengacu pada astacita. Delapan program unggulan itu harus konsisten. Membangun Indonesia dari desa. Membangun desa dari bawah untuk katakan pemerataan dan membasmi kemiskinan. Jangan diletakkan orang yang tidak tepat. Itu satu contoh. Desa itu luar biasa. Kalau mau take off Indonesia, take off desa lah. Sumlanya 28 ribuan. Itu yang antara lain yang jangan try and error, jangan resopel melulu, tapi tidak jelas. Terima kasih. Baik. Saya yakin dicatat juga oleh Juru Bicara Prabowo Subianto Daniel Azar Simanjitak dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendrat. Terima kasih. Dan juga penelitian utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Situ Kuro telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia pagi. Satu pekan terakhir, publik dihebohkan dengan menyebarnya akun Fufu Fafa yang menghina presiden terpilih Prabowo Subianto serta keluarganya. Akun itu diduga milik Gibran Raka Buming Raka Wakil Pertama